Pasangan suami istri di Cikupang, Kabupaten Tanggerang menjadi korban peluruhnya Sar Anggota Pori. Peristiwa bermula saat dua anggota Satres Krimporesta Tanggerang berpapasan dengan mobil yang diduga berisi komplotan penjahat. Saat dikejar, para pelaku justru menabrak motor polisi hingga terjatuh. Polisi akhirnya menembak mobil pelaku namun meleset. Di saat yang bersamaan melintas Pasutri, Edi, dan Murtini yang tengah mengendarai sepeda motor dari arah belakang mobil pelaku dan kemudian terjatuh. Petugas kemudian bergegas membawa Pasutri ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Kota Polsek kebetulan di sana yang memberikan bantuan membawa kedua pasangan suami istri ini ke rumah sakit. Kemudian setelah mendapatkan pengobatan barulah kita lakukan penyelidikan dan diketahui bahwa korban ini mengalami rukas rempet proyektil akibat rekoset dari tembakan yang dikeluarkan oleh petugas. Pasangan Edi dan Murtini kondisinya membaik. Pihak rumah sakit juga telah melakukan operasi untuk membersihkan luka dan memeriksa apakah terdapat serpihan pada korban. Korban bernama Edi menderita luka pada dana kiri. Sementara sang istri Murtini yang menderita luka pada lengan kiri, kondisinya juga sudah membaik. Di lakukan pemeriksaan ternyata ada luka yang satu, Tuan E ada luka di jadang, kemudian nyonya M itu ada luka di lengan. Kemarin langsung dilakukan pemeriksaan, penanganan, nyonya M, setelah 4 jam observasi boleh pulang. Kondisinya sangat baik. Tuan E pagi tadi dilakukan operasi debridement, debridement itu pembersihan. Sementara itu meski sudah dipersilakan pulang, namun Murtini masih tetap berada di rumah sakit. Untuk menemani sang suami dan rencananya dalam 2 atau 3 hari, mereka berdua sudah diizinkan kembali ke rumah. Argil Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Kabupaten Pankerang.